Cara Menjadi Peramal Meramal adalah kemampuan melihat masa depan, tetapi ramalan sungguhan tidak membutuhkan bola kristal dan ritual peramalan yang rumit. Sebelum mengembangkan daya ramal, kembangkan kemampuan intuitif atau naluri Anda. Begitu kemampuan naluri sudah terasa dengan baik, latihlah kemampuan pikiran untuk memasuki penglihatan, suara, perasaan, dan seluruh energi yang bergerak di sekitar Anda. Teruskan menonton video ini untuk mengetahui lebih banyak tentang proses meramal. Bagian 2. Mengembangkan daya ramal Lepaskan Rasa Takut Sebagian besar instruktur yang mengajarkan pengembangan kekuatan batin berpendapat bahwa halangan terbesar yang perlu Anda atasi saat menjadi peramal adalah rasa takut terkait kemampuan melihat masa depan. Kenali sumber rasa takut Anda. Seringkali, ketakutan yang ada sama sederhananya dengan mengkhawatirkan penampilan Anda yang konyol. Tetapi terkadang Anda takut pada bayangan masa muda yang justru mematikan kemampuan meramal. Singkirkan rasa takut dengan mengucapkan ungkapan tanda persetujuan Anda secara perlahan atau keras. Cobalah ungkapan seperti, saya bersedia melepaskan semua ketakutan untuk melihat masa depan saya. Tingkatkan imajinasi visual Anda. Sebelum Anda menggunakan daya ramal untuk menjawab pertanyaan yang langsung dan khusus, Anda perlu meningkatkan kemampuan untuk melihat bayangan yang jelas dalam pikiran. Anda perlu melakukan hal ini dengan latihan visualisasi sederhana. Bayangkan Anda sedang memegang tujuh buah balon. Tiap balon memiliki warna yang berbeda. Biarkan balon-balon tersebut terbang satu per satu. Lihatlah tiap balon melayang ke langit biru sampai menghilang sebelum Anda melepas balon berikutnya dan membayangkan hal yang sama. Berlatihlah sampai Anda melihat dengan jelas tiap balon menyelesaikan perjalanannya. Buatlah pertanyaan khusus. Ketika waktunya sudah tiba, gunakan daya ramal Anda pada pertanyaan tertentu, pastikan untuk mengucapkan pertanyaan Anda secara khusus sehingga Anda bisa benar-benar memahami inti dari permasalahan yang ada. Jauhi pertanyaan yang luas seperti, akankah saya menikmati ulang tahun, tahun ini? Pada saat ini, pikirkan tentang seperti apa sebenarnya ulang tahun yang Anda inginkan, dan tanyakan pada diri sendiri pertanyaan yang lebih khusus seperti, apakah sahabat atau keluarga saya akan membawa saya keluar untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun saya tahun ini? Buka mata ketiga Anda. Setelah menanyakan pertanyaan tadi, ambil nafas dalam-dalam sebanyak tiga kali. Fokuskan perhatian pada bagian di antara kedua mata. Titik ini adalah cakra yang dikenal sebagai mata ketiga, yang menurut ilmu metafisika dianggap berperan dalam kemampuan meramal secara visual. Teruslah bernapas sambil memusatkan perhatian pada bagian ini. Carilah bentuk bulat telur yang horizontal di antara kedua mata. Inilah mata ketiga Anda. Minta mata itu untuk membuka dengan mengulangi permintaan sampai ia benar-benar terbuka dan Anda merasakan perasaan hangat yang menjelari seluruh tubuh. Biarkan gambar atau bayangan muncul pada Anda secara alami. Biarkan bayangan mendatangi pikiran Anda secara alami. Jangan dipaksa. Kalau terlihat buram atau tidak jelas, beritahu dengan lantang atau diam agar ukuran dan kekuatannya langsung membesar. Bayangan peramal biasanya akan muncul sebagai gambar di dalam mata batin, gambar yang terlihat di luar mata batin, film di dalam pikiran, atau film di luar pikiran. Gambar yang muncul mungkin hitam dan putih atau berwarna. Selain itu, mungkin tampak hidup atau seperti gambar kartun. Kalau Anda tidak bisa memahami apa arti dari gambar-gambar ramalan itu, tanyakan dengan kencang atau diam apa arti gambar-gambar ini. Anda akan menerima jawaban sebagai perasaan, pikiran, atau suara. Kalau cara ini tidak berhasil, ulangi latihan sampai benar-benar muncul jawaban. Ketika Anda baru mulai, jawaban yang muncul mungkin berkabut atau tidak jelas, tetapi penting untuk mempercaya diri sendiri apapun yang terjadi.